. Santri Tunanetra di Pondok Pesantren Pembina Tilawah Al-Huran, PT. Ki, Disabilitas Bina Insan Cianjur, Bimci, di Kampung Gombong, Desa Limbagan Sari, Kecamatan Cianjur tewas usai digigit ular. Santri tersebut yaitu bernama Dhani berusia 18 tahun. Dia tewas di RSUD Cianjur pada Sabtu, 30 Maret 2024, malam saat sedang dalam perawatan, Ustadz Asfar Kamaluddin, Pembina PT. Ki Disabilitas Bimci, mengatakan, peristiwa berawal ketika seluruh Santri telah berada di kamarnya masing-masing. Saat malam itu ular tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Dhani berteriak jarinya digigit ular belang. Saat dicek jarinya pun mengalami luka gigitan, dan langsung dibawa ke RSUD Cianjur, ucapnya pada wartawan, Senin, 1 April 2024. Setelah menjalani perawatan selama dua hari, Dhani Santri asal Bandung pun meninggal dunia sekitar pukul 5 pada Senin, 1 April 2024, subuh, setelah dinyatakan meninggal dia jenazahnya langsung didibawa ke rumah duka, untuk dikebumikan di Bandung. Saat ini saya sedang bersama keluarga almarhum, ucapnya, selain itu, Asfar mengungkapkan, PT. Ki Disabilitas Bimci memiliki enam orang Santri, 5 diantaranya Tuna Netra dan satu lainnya Santri mengidap low vision. Saat kejadian, beberapa Santrinya sudah pulang kampung untuk berlebaran di kediamannya. Sedangkan sebagian lagi menetap karena ingin itikaf di Musola, katanya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia